Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di video yang terbaru. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sosok Ratu Elisabeth II. Mengapa setelah saya mendengar berita duka bahwa beliau telah meninggal dunia, saya memutuskan untuk membuat sebuah video singkat tentang kehidupannya. Oke, mari kita mulai. Beliau lahir dengan nama Elisabeth Alexandra Mary pada tanggal 21 April tahun 1926 dan tutup usia di tanggal 8 September tahun 2022 di usia 96 tahun. Beliau meninggal di waktu setempat di Inggris pada pukul 18.30. GMT plus 1, jadi 6 jam sebelum waktu Indonesia. Bila di Indonesia, beliau meninggal pada jam 00.30 WIB, tanggal 9 September 2022. Beliau merupakan pemimpin atau monarki yang terlama masa jabatannya. Masa kepemimpinannya Ratu Elisabeth II dimulai sejak 6 Februari tahun 1952 dan berakhir pada waktu kematiannya pada waktu kematiannya di tanggal 8 September tahun 2022. Total durasinya mencapai 70 tahun 7 bulan atau lebih tepatnya 70 tahun 214 hari. Ratu Elisabeth II merupakan monarki yang tertua dan terlama yang memimpin kerajaan Inggris dari sejarahnya yang sangat lama. Secara urutan, Ratu Elisabeth II merupakan monarki yang ke-12. Sejak kematiannya, anaknya yang dikenal dengan sosok Prince Charles atau Pangeran Charles menggantikan kedudukannya menjadi pemimpin kerajaan Inggris dengan status raja. Jadi, namanya Raja Charles III. Raja Charles III menjadi monarki ke-13 dalam sejarahnya Inggris. Oke, berikutnya saya ingin membahas tentang jabatannya sang Ratu tersebut. Ratu Elisabeth II bukan hanya memimpin kerajaan Inggris saja, tetapi beliau juga merupakan pemimpin dari organisasi Commonwealth of Nations atau bahasa Indonesianya Persemakmuran Bangsa-bangsa yang merupakan sebuah gabungan atau asosiasi antara 56 negara, termasuk Inggris. Organisasi ini dibuat karena 56 negara tersebut merupakan negara-negara bekas jajahannya Inggris. Jadi, ada suatu kesamaan, maka merekalah digabungkan dengan organisasi ini. Oke, kemudian, saking lamanya masa kepemimpinan Ratu Elisabeth yang lebih dari 70 tahun tersebut, selama beliau memimpin, beliau didampingi oleh 15 Perdana Menteri Inggris. Pertama, dari sosok Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang terkenal karena terlibatnya dalam Perang Dunia II, yang lahir di tahun 1874. Dan Perdana Menteri yang terakhir, dan yang terkini merupakan Ibu Liz Truss, yang lahir 101 tahun sesudah Winston Churchill, pada tahun 1975. Dan ini juga merupakan sebuah berita yang masih up to date sekali, masih trending, karena Ibu Liz Truss menggantikan Perdana Menteri Boris Johnson. Dan terakhir, untuk menutup video ini, saya ingin menyampaikan sebuah pernyataan yang paling awal sejak Sang Ratu telah meninggal. Pernyataannya adalah Buckingham Palace mengatakan, Jadi, terjemahannya, Ratu telah meninggal secara damai di Barmoral pada sore hari ini. Barmoral itu berbeda dengan Buckingham Palace. Buckingham Palace terletaknya di kota London, dan merupakan tempat tinggalnya Sang Ratu yang resmi, sejak dulu kalah. Dan Barmoral itu, istana Barmoral, letaknya di bagian utara, tepatnya di bagian Skotlandia. Namanya Barmoral, dan merupakan sebuah istana yang dijaga sekali, yang merupakan cagar budaya di sana. Oke, itu saja saya dedikasikan video ini untuk mengenang sosok Ratu Elizabeth II. Dan inipun saya membuat videonya setepat mungkin setelah saya mendengar kabarnya. Oke, saya juga akan menuliskan dan melampirkan semua referensinya dari situs-situs Wikipedia dan berita, dan juga sebuah video yang memberitakan kematiannya Ratu Elizabeth. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menonton. Bila kalian ingin menunggu atau melihat konten-konten menarik lainnya, silakan subscribe ke channel saya, dan nyalakan tombol notifikasi. Dan konten-konten menarik akan segera datang. Jangan lupa untuk nge-like dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.